ya jumpa lagi teman-teman dengan channel kita kali ini kita ingin membuat gambar atau desain di aplikasi Adobe Illustrator yang biasanya teman-teman itu gambar di buku gambar waktu kita sekolah di SD atau SMP atau SMA nah kali ini kita menggambar di Adobe Illustrator kalau misalnya teman-teman gak bisa gambar itu jangan takut karena disini kita akan belajar dari yang benar-benar gak bisa menggambar tidak banyak cincong kita mulai ke Adobe Illustrator kita buka aplikasi Adobe Illustrator kali ini yang saya pakai adalah web Illustrator 2021 biasanya tampilannya akan seperti ini teman-teman bisa pilih di media apakah memakai letter atau postcard atau tampilan yang sudah ada contoh misalnya kita ambil letter hasilnya seperti ini ini buku gambar kita atau kertas gambar kita tapi saya saranin kita tutup lagi ada pilihan yang namanya create new nah di create new ini kita bisa memilih ukuran kertas kita resolusinya dan seterusnya kita abaikan yang sebelah kiri kita konsentrasi yang di sebelah kanan kita bisa tulis nama judul gambar kita misalnya menggambar kali ini saya mau buat tema laut menggambar laut misalnya begitu saya mau buat ukurannya misalnya ukurannya pakai menggunakan cm ya biasanya kita cm kita buat yang ukuran letter seperti ini 21,59 sampai 27,94 cuman orientasinya saya tidak mau yang persegi panjang ke atas tapi mau persegi panjang ke samping kalau bahasa inggrisnya kalau nggak portrait itu persegi panjang ke atas atau landscape persegi panjang ke samping saya pilih yang orientasinya yang landscape orientation atau persegi panjang ke samping untuk teman-teman yang pemula kita bisa memilih kalian mode ini yang CMYK atau yang RGB paling mudah membedakannya adalah kalau RGB itu kalau misalnya teman-teman ingin memposting gambar kalian atau desain kalian di sosial media seperti Photoshop, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan lain sebagainya sedangkan yang untuk CMYK ini untuk dicetak misalnya di printer kah, di printer kah, dan seterusnya gampangnya seperti itu nanti kalau misalnya detailnya mungkin di lain waktu kita bisa jabarkan ya kita pilihannya RGB karena teman-teman mungkin ingin mempostingnya di sosial media kalian nah untuk resolution atau raster efeknya untuk sosial media saya sarankan yang 72 jadi ada 3 ya ada yang 300, ada yang 150, ada yang 72 ada yang high, ada yang medium, ada yang screen nah untuk sosial media karena tampilannya hanya sebesar laptop misalnya atau mungkin smartphone supaya tidak loadingnya lama mungkin teman-teman bisa pernah mengklik satu gambar tapi loadingnya lama banget gitu karena mungkin resolusinya terlalu tinggi kita buat yang resolusinya yang 72 kalau ada tanda seperti ini gak apa-apa, diabaikan saja kita langsung ke create maka tampilannya akan seperti ini kali ini saya ingin membuat temanya laut temanya laut maka karena teman-teman yang mungkin pemula atau aduh saya gak bisa gambar nih jangan takut di adaptor itu ada namanya window symbol libraries kita larinya ke tema nature window symbol libraries nature saya ulang ya window symbol libraries nature maka akan tampil tampilan icon seperti ini caranya hanya gampang kita hanya mendrag saja gambarnya misalnya saya mau ambil batu saya drag aja drag itu tahan geser ya drag nah seperti ini kalau ingin kita membuat ukurnya besar kah atau kecil kah kita pergi ke move tool sorry selection tool atau bisa menggunakan keyboard V atau tombol V seperti ini kita bisa besarin bisa kecilin untuk supaya gambarnya tidak distortion atau kesalahan bentuk atau distorsi kita bisa tekan shift supaya besarannya skalatis ya kita sekali lagi saya sebutkan menggunakan fasilitas shift maka gambar akan terskala atau kita sebutnya skalatis atau tidak distorsi seperti ini kebesarannya kita kecilin seperti ini atau mau pakai gambar yang lain batunya seperti ini kempangan teman-teman jadi kita bisa atau kita mau ubah naik ke atas pilih selection toolnya ini di pinggir yang hingga berbentuk seperti ini seperti corner ya lalu kita geser tekan shift seolah supaya jadi 180 derajat seperti ini kalau tidak ditekan posisinya seperti ini dia akan apa namanya tidak terukur ya tapi kalau kita shift di setiap 15 derajat maka dia akan berotasi saya mau seperti ini saya buat disini keluar gak apa-apa ya nanti juga kita akan pilih bentukannya yang sesuai kertas gambar kita contoh seperti itu kita masih main di stun batu ya sorry batu seperti ini kali ini saya mau batunya oke kecil gak apa-apa saya taruh disini agak gede dikit kalau teman-teman mau copy tinggal tekan alt aja alt geser kita klik gambarnya kita klik alt geser atau kita drag teman-teman mau ini posisinya berputar 180 derajat tinggal klik kanan pilih transform pilih reflect kita ubah menjadi vertikal maka otomatis dia akan kita lihat ya preview-nya kalau horizontal seperti ini vertikal seperti ini oke ini aja contoh ya kalau teman-teman ingin meng-copy ah saya gak mau yang ini saya delete aja delete yang ini saya mau copy yang paling mudah atau shortcut atau jalan pintas tersepat adalah tadi kita tekan alt kita geser maka kita mempunyai gambar yang sama lalu kita mau rotate misalnya transform sorry reflect ya reflect kita ubah dari vertikal tadi seperti ini bentuknya waktu kita preview pilihnya vertikal dia akan jadi vertikal itu dia akan memutar seolah-olah memutar dalam axis atau dalam rotasi vertikal seperti ini oke kita mau yang kecilin oke teman-teman selanjutnya kita masukkan gambar yang lain seperti rumput misalnya seperti ini aja ini bayangan seolah-olah kita ada di dalam laut karena kita temanya lautan kalau teman-teman mau posisi rumput yang ada di belakang kita tinggal klik kanan arrange to send to back mudah kan ya ini juga mungkin misalnya motor di belakang arrange send to back klik kanan arrange send to back kalau motor di depan arrange bring to front saya mau kecilin ya kira-kira rumput yang lain kita masukkan misalnya saya taruh di belakang saya mau copy pilih yang lain misalnya oke ini jadi mudah ya teman-teman walaupun teman-teman gak bisa gambar tapi dengan fasilitas ada pilihan atau ada menggunakan simbol libra disini ini akan memudahkan kita membuat gambar-gambar yang kita suka ini saya mau taruh di belakang oke mau buat seperti ini oke ini kita taruh di belakang belakang boleh di depan juga boleh kita keserah keserah teman-teman ini yang sebelah sini saya mau pakai ini yang sebelah sana kita pakai depan juga boleh suka-suka aja maka apa yang sebelah sini saya mau oke teman-teman selanjutnya kita akan membuat part kedua membuat bentukan mungkin ikannya dan seterusnya selanjutnya 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 selanjutnya